Bangunan Beginilah kondisi bangunan penahan tebing di Jalan Utama Wisata, Rembangan Jember, Jawa Timur. Bangunan tersebut longsor dan rusak parah. Bangunan penahan tebing selebar 30 meter dan setinggi 30 meter tersebut bernilai 2,6 miliar rupiah. Menurut Matsuki, perangkat desa setempat, bangunan tersebut seharusnya beton namun hanya bangunan dari rangkaian batu bata. Dan ukuran besi pun tidak layak. Sementara bangunan hanya sebatas menempel di tebing bukan menahan. Satu di Bina Marga jalannya sudah letak semua. Sama-sama tahu sendiri keadaannya sudah seperti ini. Dan bangunan ini kira-kira satu tahunan. Satu tahun yang lalu. Mungkin dari pihak kontraktor atau pihak-pihak yang lain. Ya, apa dari rencananya yang kurang matang. Atau dari segi garapannya saya juga tidak tahu juga. Yang jelas, ya kekuatannya mungkin kurang. Itu tidak sesuai anu ya Pak ya. Itu yang ditemukan tadi apa itu Pak? Bangunan sebenarnya cor atau gimana? Sebenarnya harus semuanya cor. Ternyata? Ternyata itu juga ada pasangan bata, bata merah. Sebenarnya kalau memang itu cor, seharusnya tidak ada bata. Kita harus pakai semen pisi. Akibat material longsoran bangunan penahan tebing tersebut, hektaran tanaman padi gagal panen dan jalur utama wisata rembangan pun membahayakan untuk dilewati. Dari Arjasa, Bambang Sugiharto, Jumber 1 TV melaporkan.